Dia juga punya kesan fruity-nya Dia punya aroma manis di awalnya sampai pertengahan Tapi memang manisnya sama rempahnya tuh ngeblend cocok banget Dia ada aroma woody sama kesan-kesan aroma tembakaunya Kesan aroma itu bener-bener kesan aroma parfum klasik Yang mewah, yang santai Oke guys, selamat datang ketemu lagi sama saya disini Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu channel ini Karena memang banyak banget informasi tentang parfum reveal Yang udah kita pagiin di channel ini Dan ke depannya masih bakalan banyak lagi informasi-informasi terupdate Tentang parfum reveal yang bakal kita share di channel ini Oke, di awal tahun 2024 ini kita masukin musim hujan Dan di video ini saya bakalan kasih kalian 7 rekomendasi parfum Yang bisa kalian coba Dan semoga kalian suka, kalau memang kalian coba 7 parfum yang cocok kalian pakai buat di musim hujan Terutama di daerah-daerah yang dingin ya Oke, sekarang lanjut aja ke videonya, gak usah lama-lama lagi Yang pertama, kalian bisa coba Bulgari Man in Black Dia tuh punya aroma woody oriental Kesan woodynya tuh khas bangetnya Bulgari Dia dari awal sampai akhir kesan woodynya santai Kesannya kalem, gak terlalu strong juga Tapi punya kesan hangat Jadi pas banget buat kalian yang tinggal di daerah-daerah dingin Dan cocok buat musim hujan kayak sekarang ini Ini kesannya memang gak terlalu hot spicy ya Gak condong ke aroma yang terlalu rempah Dia lebih ke woody yang santai Walaupun ada kesan spicynya Tapi gak terlalu spicy Dia bukan yang strong spicy Dia masih spicynya tuh, masih kelasnya tuh, masih fresh Dan justru bikin aroma woodynya tuh jadi berkesan lebih hangat Nah, buat kalian cowok-cowok yang suka sama aroma yang santai Ini Bulgari Man in Black ini juga punya kesan aroma yang mewah Dia bisa dipakai kapan aja Mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan Tapi memang aroma rempahnya ini Aroma rempah yang gak terlalu strongnya ini Cocok buat musim-musim hujan kayak sekarang ini Nah, oke next yang kedua Yang berikutnya Yang kedua ada Victor & Ralph Spice Bomb Mungkin buat yang belum tau Aroma Spice Bomb ini sesuai namanya Dia kesannya spicy Kesan spicynya tuh lebih strong dibanding parfum yang pertama tadi Dia bisa dibilang punya karakter rempah yang kuat Dan kesannya maskulin banget Aroma Spice Bomb ini lebih enak kalau udah kering ya Setelah 2-3 jam ke atas Dia aroma rempahnya jadi lebih santai Walaupun di awalnya udah strong Di akhirnya pun kesannya memang termasuknya salah satu aroma parfum yang strong rempah Tapi memang cocok banget buat cowok-cowok yang suka sama aroma-aroma parfum yang woody Yang fresh spicy Yang maskulin Terutama buat di musim hujan kayak sekarang Selain parfum ini punya kesan yang hangat juga Karena memang karakter rempahnya tuh kuat banget Tapi ini juga bawa kesan yang mewah Nah Spice Bomb ini cocok buat kalian yang kantoran Buat di dalam ruangan Dan untuk karakter parfum yang spicy kayak gini Kalian gak perlu pake terlalu banyak Jadi bisa irit juga 2-3 semprotan udah cukup bikin kalian fresh Oke lanjut Yang ketiga Yang ketiga ada Creed Aventus Ini aromanya maskulin Fruity Sebenernya aromanya kesannya maskulin Dia punya kesan rempah juga Tapi selain dia punya kesan rempah Kesan yang hangat Dia juga punya kesan fruitinya Dia punya aroma manis di awalnya sampai pertengahan Tapi memang manisnya sama rempahnya tuh ngeblend cocok banget Jadi sebenernya aroma dari Creed Aventus ini bisa kalian pake kapan aja ya Sepanjang tahun bisa kalian pake Bisa musim panas Bisa musim hujan Bisa kalian pake buat dalam ruangan Bisa kalian pake di luar ruangan Pokoknya Buat aroma Creed Aventus ini sebenernya fleksibel lah Bisa dipake kapan aja Tapi karena memang dia juga punya kesan aroma yang rempah Walaupun gak terlalu strong Ini cocok buat kalian cowok-cowok yang suka sama aroma yang manis Aroma parfum cowok yang manis Tapi punya kesan rempah Buat di musim hujan ini kalian cocok pake aromanya Creed Aventus ini Nah buat kalian yang belum pernah coba Belum pernah tau aromanya Creed Aventus Kalian bisa cari di toko-toko parfum terdekat kalian Kalian bisa coba aromanya Creed Aventus Dia ada kesan manisnya juga walaupun gak terlalu manis Tapi ada lah paling gak Dia kesan fruitinya tuh berasa banget Dan kesan goodinya, kesan spicynya tuh memang berasa juga Di awal sampai di akhirnya berasa Di awal cuma kesan manisnya gak terlalu strong Dan di akhirnya kesan manisnya makin tipis Dan di akhirnya kalian bakal dapetin kesan maskulin dari woodynya Oke lanjut, yang keempat Ada Montblanc Explorer Aroma parfum yang satu ini juga sebenernya cocok buat sepanjang tahun Cocok buat kapan aja Buat musim panas atau buat musim hujan kayak sekarang ini cocok Dia punya aroma fresh maskulin Walaupun dia gak ada kesan fruitinya Tapi berasa aromanya tuh santai Seolah-olah ada kesan manisnya Di awalnya tuh soft banget Aromanya lembut Sampai akhirnya Dia punya kesan woody yang gak terlalu strong Ada kesan spicynya juga yang gak terlalu nonjol Lebih nonjol ke aroma soft woodynya Dia punya kesan hangatnya juga Di pertengahan sampai di akhirnya Dia punya kesan rempahnya yang gak terlalu strong Di awalnya cuma dapetin kesan woodynya aja Yang memang gak terlalu strong woody Karena memang aroma parfum ini lembut banget Aromanya seger banget Jadi seolah-olah ada kesan manisnya nih di awal Montblanc Explorer ini Dan mungkin buat kalian yang suka sama aroma parfum cowok yang manis Kalian bisa coba juga nih Montblanc Explorer ini Ini juga aromanya tuh fresh banget Aromanya seger banget Aromanya santai Aroma woodynya santai Dan dia punya kesan aroma yang mewah Ini aromanya gak terlalu mencolok Dan di akhirnya tuh aroma maskulinnya tuh soft banget Dan keseluruhan selain punya aroma yang hangat Di akhirnya Ini juga punya kesan aroma yang mewah dan ringan Jadi cocok buat aktivitas kalian di musim hujan ini Lanjut yang kelima Lanjut yang kelima Yang kelima ada juga aroma parfum yang strong spicy Mirip sama spice bomb Cuman bisa dibilang karakter spicinya 1-2 lah ya Ini ada dari Hermes Terende Hermes Mungkin yang satu ini ada beberapa diantara kalian yang udah pernah pake Salah satunya mungkin diantara kalian jadi parfum mandalan kalian juga Ini aromanya maskulin banget Rempah banget aromanya Ini kalau buat yang gak suka sama aroma rempah Gak suka sama aroma woody Terutama cowok-cowok yang suka sama aroma parfum manis Kayaknya gak akan suka sama parfum yang satu ini Ini aroma di awalnya tuh strong banget Woodynya Rempahnya langsung berasa di awal sampai di akhirnya Tapi tetep Aroma parfum kayak gini nih Kalau dipake sama cowok Di endingnya tuh bakalan ngeluarin aroma maskulin yang enak banget Aromanya tuh cowok banget Aromanya santai Tetep pemakaiannya gak perlu terlalu banyak Aroma-aroma spicy kayak gini Jadi selama pemakaiannya bener gak terlalu banyak Ini kesan aromanya tuh gak berlebihan Dia kesan woodynya Kesan rempahnya tuh ngeblend pas banget Jadi full kesannya dari awal sampai akhir tuh maskulin banget Dan memang buat Tere Dermes ini lebih enak di akhirnya Jadi kalau udah keringnya udah 3-4 jam ke atas Itu aromanya jadi lebih enak Makin lama tuh aromanya lebih enak Buat kalian yang suka sama aroma rempah Spice bomb sama Tere Dermes Kayaknya wajib buat kalian coba di musim hujan ini Nah oke lanjut buat parfum selanjutnya Yang ke enam Ada Carolina Herrera 212 Man 212 Man ini juga punya karakter woody Ada karakter rempahnya walaupun gak se strong Parfum sebelumnya Tere Dermes Dia punya karakter woody yang kuat di awalnya Tapi lembut Karakternya tuh kuat banget Tapi lembut kesannya Dan ada aroma rempahnya yang gak terlalu strong Dia punya kesan hangatnya juga di pertengahan sampai di akhirnya Walaupun di awalnya udah berasa aroma rempahnya tapi gak terlalu berasa Cuman dia bakalan berasa di Agak pertengahannya Nah setelah 1-2 jam kalian baru ngerasa ada aroma fresh spicy nya Sampai di akhirnya tuh Aroma spicy sama aroma woody yang kalem tuh bakalan nyatu banget Dia munculin aroma maskulin Yang gak terlalu spicy Gak terlalu spicy kayak kesan aroma yang Tere Dermes tadi Tapi kalau menurut saya aroma 212 ini di akhirnya lebih tebel ya Aromanya tuh lebih tebel dan kalau di Tere Dermes tadi Kesan aromanya tuh kering di akhirnya tuh Tapi kalau yang 212 ini Di akhirnya tuh kesan aroma maskulin yang tebel Dia kesan aroma woodynya tuh memang mewah di akhirnya Buat 212 Man ini Nah dan saya yakin 212 Man ini Di antara kalian udah banyak banget yang tau Dan terutama buat cowok-cowok yang biasa pake parfum cowok Yang non manis ya yang bukan parfum cowok yang manis Kayaknya 212 Man ini udah gak asing lagi buat kalian Dan saya yakin ini salah satu parfum andalan kalian juga Oke yang terakhir yang ketujuh Yang ketujuh ada dari Burberry London Burberry London yang main Ini kesan aromanya tuh klasik Dia ada aroma woody sama kesan-kesan aroma tembakaunya gitu Kalau di Burberry ini Kesan aroma itu bener-bener kesan aroma parfum klasik Yang mewah Yang santai Dia sebenernya bisa dipake kapan aja Di musim panas cocok Di musim hujan kayak sekarang juga cocok Nah buat di musim hujan ini Karena dia memang punya kesan aroma rempahnya juga Tapi gak terlalu nonjol kesan aroma rempahnya Saya dibilang di antara semuanya Yang saya sebutin dari awal Burberry London ini Kesan rempahnya yang paling rendah Dia punya kesan rempah yang tipis banget Gak terlalu strong Dia punya kesan aroma woody sama tembakao Dan dia tuh punya karakter aroma yang khas Aromanya tuh unik banget Bener-bener kesan mewah yang klasik Jadi buat kalian yang belum pernah coba Burberry London Kalian harus coba dulu Burberry London Buat yang cowok-cowok Suka sama aroma manis Atau gak suka sama aroma yang manis Kalian bisa coba aroma Burberry London Dia aromanya tuh bisa dibilang gak lebay Aromanya tuh santai Bawaannya mewah Dan di akhirnya tuh bawa kesan maskulin yang klasik Nah oke Jadi itu 7 parfum yang bisa kalian pake Di musim hujan kayak sekarang ini Nah semoga ketujuhnya bisa kalian coba Dan semoga cocok sama kalian Jadi kalau kalian memang suka sama video ini Kalian bisa tekan tombol like di bawah Buat yang belum subscribe Sekali lagi saya ingetin subscribe dulu channel ini Masih banyak lagi Gue masih tentang parfum reveal Update-update parfum reveal Siapa tau di pertengahan nanti Kalau memang ada parfum baru Kita bakalan review di channel ini Jadi oke segitu aja Video dari saya hari ini Terima kasih buat kalian yang udah subscribe Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir Terima kasih Terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax